Jujur dan tegas itulah sosok Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso. Dedikasinya sebagai abdi negara membuat Hugeng dihormati dan dicintai rakyat. Ya, meski harus menerima resiko dipensiunkan dini karena mengungkap kasus-kasus yang melibatkan petinggi negara, Hugeng tetap mempertahankan idealismenya dan hidup bersahaja hingga akhir hayat. Berikut kami adilkan sosok Jenderal Polisi Teladan dalam segmen Tanah Air. Terima kasih telah menonton! Polisi Republik Indonesia pernah memiliki sosok pemimpin yang jujur, ramah dan juga sederhana yang hingga kini masih lekat di hati masyarakat. Ya, dia adalah Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso atau lebih akrab disapa dengan Pak Hugeng. Profesionalitas dalam menjalankan profesi sering menjadi panutan bagi para Jenderal besar lainnya ditubuh kepolisian. Ya, episode kali ini Tim Tanah Air akan mengupas tentang kisah kehidupan dari Pak Hugeng Iman Santoso. Pak Hugeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah dari pasangan Sukario Karyohat Mucu dan Umi Kulsum. Ayahnya adalah seorang jaksa tersohor di Pekalongan. Sedangkan ibunya adalah seorang antenar istilah untuk pejabat pemerintah India Belanda. Nama Hugeng mulai dikenal masyarakat setelah menjabat sebagai Panglima Angkatan Kepolisian. Sesaat setelah dilantik, Pak Hugeng melakukan perubahan istilah Akri menjadi Polri dan Panglima Akri menjadi Kapolri. Selama menjabat sebagai Kapolri, profesionalitas menjadi komitmen yang terus dipegang teguh oleh Pak Hugeng. Ini adalah daerah beliau, kebetulan khususnya beliau yang saya tahu ya. Itu beliau sangat tidak membolehkan kita keluarga ikut campur dalam urusan kedinasan beliau. Misalnya seperti beliau mengadakan kunjungan ke polda-polda manapun, itu ibu pun tidak disertakan. Karena alasan beliau adalah saya ini dinas dan nanti kalau kamu ikut ke daerah, ibu-ibu bayangkari daerah itu hanya repot ngurusin kamu. Itu pun merupakan satu biaya tersendiri. Jadi beliau tidak pernah, apalagi kita anak-anak yang tidak ada urusan, jadi waktu beliau itu tidak pernah atau tidak pernah mengikut sertakan kita keluarga dalam masalah kedinasan. Saya syukur bahwa kita masih diberi izin untuk mendampingi beliau. Sebagai anak pria pertama, Aditya Hugeng sering mengantar ayahnya untuk mengunjungi kakaknya Reni, yang kala itu menjalani pendidikan di Bandung. Dalam perjalanan, Pak Hugeng selalu menolak untuk dikawal oleh polantas yang bertugas. Dengan alasan karena pekerjaan mengatur lalu lintas lebih penting jika dibandingkan mengawal seorang Hugeng Iman Santoso. Soal totalitas, Pak Hugeng dalam memperhatikan keselamatan berkendara masih tersimpan dalam memori Aditya. Kita ke Bandung itu taruhlah kalau normal, dulu belum ada tol mas, normal itu 3 jam, 3,5 jam. Tapi kalau pergi dengan beliau ke Bandung, itu bisa sampai 7-8 jam. Kenapa? Karena kalau di tengah jalan, kita di antara Jakarta puncak, dia lihat ada bus yang bertumpuk orang di dalam bus itu, sampai berdiri. Itu dia langsung nyalakan loudspeaker dari mobilnya, dia minta bus itu berhenti. Begitu bus berhenti, dia panggil kondekturnya dan drivernya, berapa kapasitas bus ini? Misalnya 40, Pak. Oke. Saya dari kepolisian. Ini tidak aman. Minta yang berdiri itu semua coba turun, bawa barang-barangnya turun. Begitu semua sudah duduk, Mas. Bus itu diwanti-wanti oleh beliau untuk tidak mengangkut penumpang di tengah jalan. Sementara orang yang 15 ini, tunggu kan, Mas? Dia juga tunggu sampai ada bus lewat arah yang sama. Dia tanya bisa muat berapa? Dua orang, ibu-ibu yang diutamakan dulu. Sampai habis, Mas. Kita di mobil nunggu, ya Allah. Sampai begitu perhatiannya untuk keamanan di beliau. Sempat terpikir oleh Aditya Hugeng untuk menjadi abdi negara bersama TNI Angkatan Udara. Kecintaannya pada dunia penerbangan mendorong Aditya Hugeng mengikuti serangkaian ujian sebagai seorang fighter pilot. Namun usahanya terhenti ketika Pak Hugeng menolak untuk memberikan surat persetujuan sebagai orang tua. Dari hati saya yang paling dalam, from the deepest of my heart, dia bilang gitu. Mbok, udah, biar saya semua ini yang merasakan. Tidak perlu lagi ada di keluarga kita yang merasakan seperti apa yang saya rasakan. Dia bilang gitu. Saya diem aja. Itu yang pertama, Dit. Yang kedua, karena kita duduk di meja makan, dia pukul meja makan. Dengan kata-kata Belanda yang biasa dia sampaikan. Dia bilang, Dit, kamu mesti tahu bahwa sekarang saya ini jenderal bintang empat. Posisi saya, jabatan saya, Kapolri. Dan kalau saya mengeluarkan surat, apapun bentuk surat itu, Entah izin orang tua sekalipun, ya. Pasti akan membuat kemudahan kamu di akabri. Tidak ada cerita, titik, tidak ada surat-surat dari saya. Saya gak bisa ngomong apa-apa, Mas. Saya cuma bilang, ya Allah, bukan nasib saya untuk itu. Tapi saya coba mencerna apa yang beliau sampaikan kepada saya. Dan akhirnya beliau bilang, silahkan, Dit, bicara. Apa yang kamu bicara. Gak ada yang mesti saya bicara lagi, Mas. Karena sekian, titik, habis. Gak ada koma lagi. Jadi saya juga bisa mengerti apa yang menjadi pemikiran beliau. Dan akhirnya dalam waktu berjalan, tidak ada kata lain, Mas, ya. Bukan karena saya anaknya, tapi saya sangat salut kepada beliau. Seni dan kepolisian, tampaknya sudah menyatu dalam diri Hugeng muda. Piawayan menyanyikan lagu Hawaii dan kemahiran dalam melukis, menghiasi hidup Hugeng setelah pensiun pada tahun 1970. Menikah dengan Mary Ruslani, Hugeng Iman Santoso dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu Reni dan Ayu. Dan satu anak orang laki-laki, Aditya. Dari ketiga anaknya, Reni Hugeng lah yang mewarisi kemampuan ayahnya dalam bidang seni lukis. Dari kecil saya sudah senang memang gambar. Terus di Medan sudah ikut perlombaan. Tapi memang saya senang gambar, di samping itu lihat papi, ibu juga lukisnya bagus. Sudah pernah lihat lukisan ibu belum ya. Bagus lukisannya. Lama-lama terus, terus akhirnya saya sendiri yang mau ke seni rupa ITB. Ya sampai lanjut, saya ambil jurusan seni lukis sampai selesai. Tahun 74 selesai. Sudah sejak muda, kisah Reni Hugeng sangat laris di media-media cetak Indonesia. Karya lukisnya yang tidak kalah dengan sang ayah, sering menuai decah kagum para kolektor untuk memilikinya. Selain mencintai seni lukis, Reni Hugeng juga mengidolakan sosok Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Kalau aku suka dari Bung Karno itu karena dia sangat merakyat. Terus sense of humor-nya itu tinggi. Dan papiku juga sense of humor-nya itu sangat tinggi. Apa-apa itu dibikin kuyon, ringan, ketawa gitu. Dan sangat-sangat merakyat papi itu. Hubungan dengan orang-orang kecil itu baik sekali. Itu yang saya senang dari mereka. Dia orang yang tegas ya. Jadi kalau udah bilang enggak-enggak, ya iya. Tapi jarang dia marah tuh. Marahnya dia tuh enggak marah terus. Gimana? Tapi marahnya tuh ngasih tau. Kenapa kalau kamu enggak boleh gini, kenapa gitu loh. Jadi segan, saya tuh segan. Di samping itu saya sangat mengagumi dia karena sosok dia itu jarang ya. Biasa aja orangnya. Sehari-hari juga biasa. Pada saat menjabat juga biasa. Kita enggak dikasih fasilitas apapun untuk menjadi anak seorang menteri, menjadi anak seorang kapolri. Yang jadi kapolri adalah hugeng. Reni memang orang biasa. Dia bilang gitu. Jadi sebagai manusia saya masih harus membuktikan bahwa saya bisa berbuat baik. Saya bisa seperti dia dan lain-lain. Itu aja yang saya kagum dari dia. Dia cuma sampaikan sama saya. Di satu saat mungkin kalau kamu menjadi orang. Apapun jabatanmu, mau chief, manager, atau apapun. Tapi kamu punya anak buah. Itu seperti halnya kamu pegang pedang dengan dua mata yang tajam. Kalau kamu bisa menguasai pedang itu, kamu akan bisa banyak bantu orang. Tapi kalau kamu tidak bisa menguasai pedang itu, lehermu sendiri akan putus dengan pedang itu. Jadi maksudnya adalah kekuasaan atau apapun yang kita pegang harus bisa betul-betul kita manfaatkan untuk masyarakat banyak. Tapi kalau tidak bisa, berarti kita akan jatuh juga karena jabatan itu. Selain memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas layak yang seorang jenderal, Pak Hugeng juga menyimpan sosok seniman yang ramah dan juga lembut dalam setiap karya lukisnya. Sekian perjalanan saya hari ini. Saksikan terus episode Tanah Air selanjutnya. Mama Syarih, Mubarakah, Ahmad, Daitv Jakarta. Terima kasih telah menonton!